Dengan cara setiap menjelang panen, itu tanaman padi yang sudah mulai keluar malai itu, walaupun belum tua, itu dicabut. Dicabut, kemudian disisihkan di sela-sela tanaman yang lain. Dicabut seukuran lahan persemen yang kita butuhkan. Sehingga padi ini melanjutkan kehidupannya di tempat, di sela-sela tanaman yang lain, lahan ini untuk persemen sudah bisa kita siapkan. Kita olah lahannya, tanaman yang disini seiring tambahnya waktu untuk sampai bulir-bulirnya menjadi bernas, mentes, dan siap panen, persemen ini sudah siap. Sehingga begitu dipanen, diolah lahannya, persemennya sudah siap. Sehingga tetap tumbuh, tetap hidup, tetap berisi malainya, hanya saja ada proses pencabutan disisihkan, dimasukkan di sela-sela tanaman yang lain. Sementara ini, dua hal pokok yang mesti kita lakukan. Yang pertama tentang penjatuhan tanam, artinya dari hitungan ini, kita diajak untuk mengoptimalkan lahan kita. Kalau satu tahun bisa empat kali, kenapa harus kita tanam dua kali? Kenapa mesti hanya tiga kali? Toh, empat kali bisa dilaksanakan. Tentu, kita harus lebih ekstra keras, kerja lebih giat. Dengan kerja giat kita, pendapatan kita juga akan tambah. Empat kali panen, dikalikan keuntungannya. Beda hanya kalau hanya dua kali, apalagi satu kali. Semoga bermanfaat. Hal-hal lain terkait dengan UP400, insya Allah kami berikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!